Intro Baik, salam sekeci kita Salam sukacinta SKK Rahmat itu Masih mengalir Rahmat juga sudah membentuk Kekuatan di dalam diri kita Terutama yang lama Sedangkan bagi yang baru Rahmat itu mulai membentuk Di dalam diri kita hari ini Kita mempunyai kewajiban Memelihara Rahmat itu Karena Hasil kerjasama kita Dengan rahmat Akan menghasilkan Kesehatan dalam banyak hal Katakan saja Sehat secara fisik Sehat secara psikologis Sehat secara sosial Dan spiritual Jadi empat Kesehatan yang bisa kita capai Melalui Kerjasama Antara Rahmat yang sedang mengalir Yang bertumbuh di dalam diri kita Dengan tindakan Tindakan kita Yang sederhana Apa tindakan kita Untuk Menyambut Bagi yang baru Untuk memelihara Rahmat itu Untuk yang lama Tindakannya sederhana Kalau mau diungkapkan Dalam satu kata Jadilah Orang baik Orang baik itu Baik terhadap diri sendiri Dalam arti Beri Kepada tubuh Makanan yang benar Menurut Kebutuhan tubuh Beri makanan Secukupnya Kepada tubuh Jangan sampai Tubuh kita Ibarat Gudang yang menampung Segala kerakusan kita Beri secukupnya Karena itu Salah satu jawabannya Adalah Autofagia Supaya kita Memberi kepada tubuh kita Secukupnya Sesuai kebutuhan tubuh Yang berikut Beri diri Kepada Tuhan Dengan menjadi Orang beragama Yang setia Kemudian Beri diri secara Memelihara diri Secara psikologis Hindari Hindarilah Negative thinking Usahakan untuk Bersuka cita Terhadap diri sendiri Ketika Menghadapi masalah Tidak Jangan Membiarkan diri Bersedih Ketika Ada sakit Jangan Biarkan Jiwa Ikut sakit Ketika Jiwa Masih kuat Mintalah Tuhan Untuk menjawab Sakit tubuh Biar Harus Menciptakan Kenyamanan Batin Tadi Kami berbicara Karena mereka Mau cari tempat Yang katanya Damai Saya bilang Yang pertama Dan menjadi tanggung jawab Kita adalah Damai di dalam Damai di dalam Hati Damai di dalam Diri kita Secara Naluri Secara Intuisi Akan mengalir Juga keluar Kemudian Jangan Jangan Membiarkan Damai itu Menjadi milik Privat Jadikan Damai itu Milik Sosial Apa Alat kita Untuk menjadikan Damai itu Milik Sosial Senyum Berkatalah Yang Membuat Orang Juga Merasakan Damainya Hati kita Kalau Sekarang Indonesia Karena Banyak Orang Yang Tidak Memiliki Hati yang Damai Negara Kita Menjadi Penuh Dengan Kata-kata Orang Yang Tidak Damai Itu Caci Makis Saling Mengumpat Tidak 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 Pernah Mau Bertemu Dengan Hati Kehati Utamakan Kedamaian Lalu Kita Secara Bersama Mencari Solusi Atas Masalah Negara Misalnya Sebenarnya Kekasuhan Itu Juga Mulai Dari Rumah Tangga Karena Hati Setiap Orang Yang Menghuni Rumah Itu Tidak Damai Karena Itu Kata-kata Yang Dipakai Juga Adalah Menjadikan Rumah Tumpukan Kata-kata Kasar Kata-kata Buruk Kata-kata Yang Melecehkan Orang Lain Itulah Mekanisme Yang Bisa Kita Pelihara Yang Bisa Kita Kembangkan Untuk Menjadikan Rahmat Yang Mengalir Itu Kekuatan Untuk Hidup Di Sini Dan Modal Untuk Hidup Di Akhirat Nanti Terima kasih Selamat Siap Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih